Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di mata kuliah metode numerik Sekarang kita ada di praktikum pertama Pada pertemuan kali ini insyaallah kita akan membahas tentang GNU Octave Yaitu alat yang akan digunakan untuk metode numerik Hal-hal yang akan dibahas itu antara lain Yang pertama itu bagaimana cara Menjalankan GNU Octave Bagaimana cara untuk mendefinisikan variable dan operasi dasar aritematika pada GNU Octave Menyusun vektor dan matriks Perbedaan file fungsi dan script Pembuatan suatu grafik Dan pernyataan untuk kontrol alur atau looping Yang pertama itu bagaimana cara menjalankan GNU Octave GNU Octave itu bisa kalian download ya secara gratis Karena ini merupakan freeware Kalian bisa download di GNU.org Atau kalian bisa klik link ini untuk downloadnya Nanti kalian akan diarahkan ke web ini GNU.org Nanti akan muncul GNU Octave Nah disini ada dua versi Dalam kurung GUI setelah kalian install Kalian klik aja ini dua kali untuk membukanya Dan nanti kurang lebih isi dari Octave itu adalah seperti ini Nah hal pertama yang harus kalian perhatikan adalah directory yang aktif Directory yang aktif ini kalian bisa lihat di atas sini Current Directory Directory yang aktif ini akan menyimpan aktivitas kalian di Octave Jadi harus kalian pastikan directory yang aktif ini adalah directory yang kalian ketahui Nah cara menggantinya kalian klik aja yang ini Browser directories Nah lalu kalian sesuaikan saja Di folder mana kalian ingin menyimpan aktivitas kalian Misalkan ini saya sudah ada Praktikum 1 Oke ya Nah disini sudah ganti nih Directory nya menjadi Praktikum 1 Folder nya namanya Folder ini nanti isinya akan ditampilkan di file browser File browser ini menampilkan isi apa aja yang ada di file A atau ada di folder Praktikum 1 ini Praktikum 1 Oke Secara umum Octave itu yang akan digunakan itu ada command window ini Command window ini nanti digunakan untuk mencetak program kalian Atau codingan kalian Dan editor ini digunakan untuk mengedit atau menyusun script kalian Oke selanjutnya nanti akan dibahas tentang bagaimana cara kita Mendefinisikan variable dan operasi dasar di Octave Jika ponieważ peninginan ingin tcahnya hanya saja atau menyusun untuk menikmati